What's up gamers, balik lagi nih sama aku Kelnyx di Dunia Games Fun Fact. Setelah kemarin Dunia Games ngebahas 3 games konsol yang sedang ramai dimainkan, kali ini Kelnyx akan ngebahas easter eggnya nih dari game It Takes Two. Game dengan genre cooperative adventure ini banyak hidden treasure yang menarik untuk dicari loh gamers. Selain itu, game ini juga memiliki beberapa easter egg yang menambah imersi bermain kita. Nah pada video kali ini, tim Dunia Games akan membahas apa aja sih easter egg yang ada di permainan It Takes Two. Penasaran kan? Yuk simak videonya! Sebelum masuk ke pembahasan, aku pengen ngasih tau nih. Kemarin PUBG M abis update besar-besaran dan salah satunya ada mode graffiti prank nih gamers. Pastinya akan ada banyak kan skin-skin baru dan juga skin senjata yang bisa kalian beli. Nah Dunia Games punya penawaran menarik nih untuk kalian para gamers yang ingin top up PC di PUBG M. Kalian tinggal akses website Dunia Games di duniagames.co.id dan dapatkan penawaran menarik di sana. Terus pembayarannya gimana? Eits, gampang ku gamers. Kalian bisa cukup bayar dengan pulsa telekomsel kalian dan nanti akan langsung terisi voucher yang kalian pilih. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung cek aja di website Dunia Games. Yang pertama, ruangan yang mirip dengan game The Legend of Zelda. Easter egg yang pertama di game It Takes Two adalah ruangan yang mirip dengan game The Legend of Zelda Ocarina of Time di gamers. Kalian bisa kunjungi lokasi ke Ku Klok Gates of Time di bagian desa utama. Begitu sampai di desa, pergilah ke air di mana jembatan setengah lingkaran berada. Lalu naiklah ke perahu dan kalian akan dibawa ke rumah di dalam topi sungai. Gamers bisa masuk ke dalamnya dan akan mendapatkan Trophy Force Triangulated. Di dalam akan banyak pot berisikan rupai berwarna hijau. Serta di pojok kiri ruangan terdapat patung kesatria yang mirip dengan game The Legend of Zelda lho. Bagi kalian yang punya game ini, jangan lupa buat ngecek easter egg yang satu ini nih. Selain easter egg, ada banyak item yang juga bisa mendukung kamu bermain. Selamat mencoba gamers! Lanjut yang kedua, suara pidato terkenal sutradara Joseph Fares. Easter egg selanjutnya bisa kalian temui di kamarnya Rosny Gamers. Easter egg ini bisa kalian temukan di bagian spaced out. Kalian diharuskan memecahkan teka teki lho. Di sini terdapat lantai dengan tiga portal dan di lantai kedua adalah portal orange. Kalian bisa pergi ke dalamnya dan gunakan bantalan orange untuk naik dan menemukan satelit radio. Setelah kalian temukan, putarlah satelit sampai menunjukkan indikator transmisi mulai terisi. Di sana, kalian akan mendengarkan pidato Joseph Fares di acara The Games Award tahun 2017 yang mengucapkan, Fuck the Oscar! Lebih menariknya lagi, Joseph Fares juga merupakan director dan writer dari game It Takes 2 lho gamers. Hmm, menarik ya? Kemudian yang ketiga, Easter egg game A Way Out. Masih berlokasi di kamarnya Rosny Gamers. Setelah kalian melewati minigame Tank Brothers di pillow fort, kalian akan menemukan dua jalan yang berbeda nih. Satu yang mengarah ke atas dan satunya yang mengarah ke depan. Jika kalian berjalan ke arah depan, gamers akan mengarah ke sebuah ruangan kecil dan bertemu dengan dua action figure yang ikonik di game bernama A Way Out. Kebetulan, game ini juga dibuat oleh developer yang sama dengan It Takes 2, Hazelike Studios. Kalian tinggal melompat ke tombol di depan mereka dan kalian akan mendengar mereka berdua berbicara lho. A Way Out juga merupakan sebuah game yang dirilis oleh Hazelike Studios nih, gamers. A Way Out dirilis pada tahun 2018 dan mendapatkan respon positif dari gamers yang memainkan game tersebut. Seperti ingin mengulang kesuksesannya, di game It Takes 2 dipasanglah sebuah easter egg ini nih, gamers. Cukup menarik bukan? Yang terakhir, Rainbow Road Mario Kart Satu lagi easter egg menarik nih, gamers, yang bisa kalian temukan. Easter egg ini bisa kalian temukan saat bagian turn up dimulai. Kalian akan berada di ruangan yang sangat mirip dengan Rainbow Road, sebuah track yang sering ditemukan di game Mario Kart. Menariknya, kalian juga bisa meluncur di sana dan seakan-akan sedang mengendarai Go Kart. Dan jika kalian jatuh, kalian akan ditangkap oleh hakim seperti laki itu di Mario Kart dan mengembalikan kalian ke dalam track. Imersi ini seolah-olah kalian benar-benar sedang memainkan game Mario Kart. Wah, menarik abis ya, gamers. Yup, itulah beberapa easter egg di game It Takes 2. Kira-kira gamers udah nemuin easter egg apa aja nih di Game It Takes 2? Atau belum sama sekali kalian temuin? Nah, di video ini bisa jadi panduan kalian loh, gamers. Jangan lupa juga, gamers. Jika kalian ingin berita seputar game lainnya, kalian bisa temuin di websitenya Dunia Games. Di sana banyak artikel dan video yang mengulas berita seputar games. Kelnyx Panit, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa! Terima kasih.